Oke bosku, ini adalah video lanjutan part 2 terkait dari 61 ide bisnis yang bosku bisa coba, baik kalian yang tinggal di desa ataupun di perkotaan. Yang ke-31, bisnis jasa buat logo. Skill dalam bidang desain grafis juga dapat bosku manfaatkan untuk menawarkan jasa pembuatan logo. Pelaku bisnis sangat membutuhkan jasa ini, karena logo berkaitan erat dengan identitas perusahaan. Bahkan sebuah logo bisa dihargai puluhan juta rupiah lho. Yang ke-32, sewa kamar airbnb. Menyewakan kamar di platform airbnb dapat menjadi pilihan bagi bosku yang memiliki tempat kosong untuk disewakan. Bosku dapat menyewakan tempat tersebut untuk wisatawan asing maupun lokal yang sedang berkunjung ke daerah bosku. Yang ke-33, konten kreator tiktok. Tidak dapat disangkal bahwa tiktok sudah menjadi salah satu platform media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat selama pandemi. Pengguna tiktok pun semakin hari semakin bertambah, karena keadaan ini dapat dimanfaatkan oleh bosku untuk berkarya sekaligus memperoleh penghasilan tambahan menjadi seorang konten kreator. Yang ke-34, menjadi seorang game streamer. Bosku suka bermain game online kah? Nah, jika iya, maka menjadi seorang game streamer dapat menjadi pilihan utama. Game streamer merupakan orang yang bermain game melalui sejaran online yang ditonton oleh banyak orang secara live. Bosku dapat bermain game sekaligus berbincang dengan orang yang menonton sejaran langsung dari bosku sendiri. Yang ke-35, selebtweet. Menjadi seorang selebtweet akan sangat cocok untuk bosku yang aktif bermain Twitter. Sebuah platform media sosial berbentuk microbeck darling, istilah selebtweet dapat dikatakan sama dengan konten kreator. Selebtweet adalah orang yang menulis cuitan-cuitan ya viral di Twitter. Seorang selebtweet dapat menulis cuitan apa saja mulai dari kehidupan sehari-hari hingga mengomentari suatu isu global. Cuitan yang viral dapat menjadi sebuah momentum dan menaikkan pamor dari bosku sendiri sejakat Twitter. Yang ke-36, bisnis Jockey Game. Bisnis Jockey Game dapat bosku coba apabila bosku hobi dalam bermain game. Seorang Jockey Game menawarkan jasanya untuk menaikkan peringkat game, orang-orang yang ingin naik level atau ingin ikut sebuah kompetensi yang memiliki standar peringkat atau level tertentu. Untuk menjadi seorang Jockey Game, bosku perlu menguasai sebuah game beserta karakter yang ada di dalamnya. Jangan lupa untuk mempromosikan jasa bosku kepada orang-orang melalui platform online. Yang ke-37, jual akun premium. Bisnis ini memiliki peluang yang cukup untuk mahasiswa yang ingin mencari uang tambahan. Berbagai platform seperti Netflix, Spotify, Youtube, dan lainnya menawarkan layanan premium agar pengguna dapat menikmati lebih banyak konten yang hanya tersedia pada tingkat premium. Yang ke-38, usaha publisher iklan. Apabila bosku memiliki website atau blog pribadi, bosku mungkin tertarik mencoba bisnis yang satu ini. Publisher iklan bertugas untuk memasang iklan dari klien di website atau blog milik pribadi dari publisher tersebut. Bisnis ini semakin berkembang semenjak pandemi karena tingginya permintaan di bidang digital atau sentencing dari pelaku bisnis. Yang ke-39, jasa sekretaris virtual. Pekerjaan ini belum lama muncul sehingga banyak masyarakat yang masih merasa asing dengan pengertian dan juga tugasnya. Virtual assistant adalah orang yang memberikan dukungan kepada bisnis lain secara remote ataupun dari jarak jauh. Pekerjaan ini mirip dengan asisten di kantor, tapi bedanya dilakukan secara online. Yang ke-40, pemasaran iklan digital. Bisnis ini mirip dengan publisher iklan, tapi bedanya adalah publisher iklan hanya terbatas pada website atau blog. Sedangkan pemasaran iklan digital mencakup hampir seluruh kegiatan marketing. Saat pandemi, permintaan akan bisnis pemasaran iklan digital atau digital marketing melesat dan juga menjadi bisnis yang sangat menjanjikan saat ini. Jika bosku memiliki kemampuan dalam dunia digital marketing dan ingin menawarkan jasanya kepada pelaku bisnis, maka bisnis ini layak untuk dicoba. Yang ke-41, bisnis top-up game. Banyak orang semakin tertarik bermain game online, membuat bisnis ini naik daun dan juga dicari oleh para gamers. Secara singkat, bisnis top-up game merupakan bisnis yang menjual voucher game online kepada gamers yang ingin meningkatkan kemampuan bermain karakter game mereka. Voucher yang dijual beberapa voucher untuk pembelian item-item karakter game dengan harga yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Yang ke-42, admin media sosial. Saat ini, pekerjaan sebagai admin media sosial banyak dicari. Seorang admin media sosial harus memiliki beberapa kemampuan seperti pekat terhadap tren, kreatif, bisa dikomunikasi dengan baik, dan juga pasti penggunaan aktif media sosial. Yang ke-43, cloud kitchen dan F&B. Pandemi membuat kita semakin waspada saat membeli makanan dari luar. Apalagi sekarang banyak restoran yang tidak melayani dine-in atau makan di tempat. Untuk mengatasi hal ini, muncullah inovasi cloud kitchen yang merupakan restoran dengan konsep hanya melayani pesan antar saja. Restoran ini hanya dipungsikan untuk memproduksi makanan dari satu hingga beberapa merek sekaligus pula. Jika bosku tertarik dengan bisnis kuliner ini, bosku bisa mencoba bisnis dengan yang namanya cloud kitchen. Yang ke-44 yaitu bisnis jual sepatu. Jika bosku suka dengan sepatu dan juga berpikir untuk menjalankan bisnis saat pandemi ini, maka bisnis ini dapat menjadi pilihan. Bosku dapat menjajakan produknya secara online, yaitu melalui sejumlah platform media sosial ataupun melalui website. Usaha ini cukup menjanjikan dan dapat merauh pendapatan hingga jutaan rupiah. Yang ke-45 yaitu kriptokurensi. Melipat gandakan uang melalui bisnis kriptokurensi telah menjadi salah satu pilihan bagi generasi milenial. Bisnis mata uang digital semakin populer karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ada berbagai metode yang dapat digunakan saat melaksanakan bisnis ini. Pahami dan juga pelajari metode-metode tersebut agar bosku dapat memaksimalkan pendapatan. Yang ke-46 yaitu saham. Istilah saham sepertinya sudah terdengar tidak asing lagi. Banyaknya seruan untuk melakukan investasi saham membuat bisnis ini bisa menjadi tanah yang subur bagi Anda yang tertarik untuk melakukan bisnis ini. Yang ke-47 yaitu forex. Forex atau setelahnya yang disebut dengan frozen acting atau valuta asing merupakan bisnis yang memperjual belikan valuta asing. Investor yang membeli valuta asing bisa mendapatkan keuntungan dari selisih kurs mata uang saat dibeli dengan kurs saat ini. Bisnis ini cukup mengiurkan. Pasalnya globalisasi dan juga pesatnya teknologi membuat mata uang asing semakin mudah untuk dijangkau. Untuk berbisnis forex, pastikan bosku paham dengan cara bermainnya. Yang ke-48 yaitu jual akun game. Nah, ada satu bisnis lagi nih yang bisa digeluti oleh para gamers. Yakni bisnis jual akun game. Pesingkatannya bisnis ini menjual akun game yang sudah dilengkapi dengan karakter level tinggi serta item-item yang canggih. Yang ke-49 yaitu list building. Salah satu langkah awal dalam membangun sebuah bisnis adalah dengan melakukan list building, yakni dengan mengumpulkan database dari target bisnis bosku. Jasa list building jarang terdengar oleh masyarakat awam, tapi penting bagi para pelaku bisnis. Hal ini berarti bisnis list building memiliki peluang yang cukup besar karena jumlah pelaku bisnis semakin bertambah. Mata permintaan untuk list building ini juga semakin bertambah pula. Yang ke-50 yaitu survei online. Peluang menghasilkan cuan juga bisa diledapatkan melalui pengisian survei online. Bosku hanya perlu masuk ke website survei online berbayar lalu membuat akun dan mengisi data diri bosku. Setelah itu bosku mulai mengisi survei-survei yang dibuat secara baik oleh perusahaan maupun klien. Sehingga nanti bosku akan mendapatkan penghasilan tambahan. Yang ke-51 yaitu catering. Menjalankan usaha kuliner seperti catering bisa menjadi pilihan untuk ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan. Kegiatan bisnis catering kecil-kecilan dapat dilakukan di rumah bersama dengan keluarga. Bosku tidak perlu keluar uang untuk biaya sewa tempat dan hanya perlu modal untuk bahan makanan saja. Yang ke-52 bisnis konveksi. Untuk membangun bisnis ini, bosku tidak harus memiliki kemampuan dan juga pengetahuan menjahit yang luar biasa. Pengetahuan dasar dalam menjahit sudah cukup untuk membuat bisnis ini berjalan. Yang ke-53 yaitu bisnis kue. Membuat bisnis di bidang kuliner memang tidak ada habisnya. Salah satu turunan bisnis kuliner yang banyak digemari saat ini adalah bisnis pastre. Adanya tren cemilan semakin menaikkan pamor bisnis ini. Belum lagi dengan segala inovasi kue-kue kreatif saat ini yang banyak digemari oleh anak muda. Yang ke-54 yaitu bisnis frozen food. Salah satu bisnis bidang kuliner yang juga semakin diminati oleh masyarakat selama pandemi adalah bisnis frozen food. Kebutuhan akan makanan yang tahan lama, mudah disimpan, dan praktis menjadikan bisnis frozen food sebagai primadona di kalangan ibu rumah tangga, mahasiswa, dan juga pekerja kantoran. Yang ke-55 yaitu bisnis tanaman. Model untuk bisnis ini banyak dikeluarkan untuk pembelian bibit tanaman dan perlengkapan untuk bercocok tanam. Untuk memulai bisnis tanaman dibutuhkan pengetahuan yang cukup agar bunganya dapat tumbuh dengan baik. Bisnis ini cocok untuk bagi bosku yang memang tertarik dengan berbagai jenis tanaman. Yang ke-56 bisnis aksesoris rambut. Kreativitas diperlukan dalam membangun bisnis ini. Apabila bosku bisa dan juga ingin membuat aksesoris rambut yang otentik atau merupakan hasil karya sendiri, maka bukan tidak mungkin bisnis ini dapat melesat dengan cepat. Sesuatu yang otentik sangat dicari oleh banyak orang. Namun, kalau bosku hanya ingin berperan sebagai distributor saja pun tidak masalah. Yang ke-57 yaitu EO atau Event Organizer dari Webinar. Singkatannya, bisnis EO merupakan bisnis yang menawarkan jasa untuk menggelar atau menjalankan sebuah acara. Peran EO dibutuhkan untuk orang-orang yang ingin menggelar suatu acara namun tidak memiliki waktu untuk mempersiapkannya. Sekolah acara yang ditangani pun beragam, mulai dari kecil hingga besar tergantung dari permintaan klien bosku. Yang ke-58 yaitu jasa laundry kilauan online. Perlengkapan utama yang bosku butuhkan untuk menjalankan bisnis ini adalah mesin cuci, deterjen, setrika, dan juga pewangi baju. Rata-rata pelanggan dari bisnis ini adalah mahasiswa dan juga pekw kantoran. Meskipun terkesan biasa aja, tapi bisnis ini dapat menghasilkan pendapatan yang lumayan. Yang ke-59 bisnis public speaking online. Bosku memiliki passion dan juga kemampuan public speaking yang baik dan juga mumpuni, maka peluang bisnis ini bisa menjadi ladang penghasilan bagi bosku. Cukup berbekal kemampuan public speaking, bosku bisa membuka kelas untuk masyarakat yang ingin belajar public speaking. Yang ke-60 bisnis trip shop. Selama pandemi, bisnis trip shop mulai banyak bermunculan. Usaha trip shop adalah suatu usaha jual-beli bekas layak pakai. Bisnis ini menjadi pilihan banyak anak muda karena modalnya yang tidak terlalu besar dan juga cukup mudah untuk dijalankan. Trip shop banyak dijalankan melalui platform media sosial, dan harga baju yang ditawarkan biasanya lebih murah daripada membeli yang baru. Bisnis ini dapat dijadikan pilihan bagi bosku yang tertarik untuk berjualan baju bekas ramah lain. Yang ke-61 guru les privat. Memulai bisnis les privat dapat bosku jadikan salah satu pilihan menambah pendapatan. Kemampuan yang diperlukan untuk membangun usaha ini adalah kemampuan mengajar dan penguasaan materi pelajaran. Oke bosku cukup itu aja terkait dari 61 bisnis yang bisa dijalankan di desa maupun di kota. Terima kasih banyak bagi bosku yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Basis Channel. See you to next time video. Bye-bye. Terima kasih.